Halo Om Swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahyu dari Bali kali ini kita sedang ada di pematang sawah ya di kalau di kampung saya ini namanya di diatasnya sawah di bawah ini kita manfaatkan bekas sawahnya yang longsor ini kemarin kita akan manfaatkan untuk mendirikan sebuah kandang sapi ini kita sudah membangun sebuah kandang yang cukup untuk mungkin dua ekor ini nanti karena ini tempatnya sedikit miring kita akan pergunakan bahan yang cengat sederhana dari bahan-bahan alami seperti ini ada pohon bambu rengnya bambu ini dan gininya itu pohon cengkeh adegan batang dari pohon cengkeh itu kita gunakan untuk kandang sapinya ya ini kalau sekarang ini sapinya masih kita taruh di luar dan ini kita mempercayakan untuk tali ya ini pembuatan tali dari bambu ini namanya tali bambu kalau di Bali ini namanya tali tustus atau tali bambu ini ini kita manfaatkan untuk mengikat nanti ini mengikat-mengikat kandangnya ini yang kandangnya sangat sederhana sahabat ini kita ada petako ini kita karena jaraknya cukup jauh dari rumah ini kita juga membawa pasirnya juga dari rumah ini jauh tempatnya jadi kita sementara ini untuk pembangunan kandangnya ini kita cor lantainya saja supaya tidak kalau di musim hujan itu becek alas sekininnya jadi lantainya itu tidak seperti kubangan itu ya jadi biar nanti aman sapinya nanti kita alasnya kita cor pakai semen ya sahabat yang baru menemukan channel ternak sapi Bali jangan lupa untuk melike komen dan share dan semoga selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua khususnya pecinta ternak sapi Bali karena channel ini selalu membagikan informasi seputar ternak sapi Bali jadi semoga bisa saling memberikan manfaat dan teman-teman yang jika ingin ada masukan jangan lupa tulis di komentar ya mungkin teman-teman ada masukan ataupun pertanyaan masalah ternak sapi Bali semoga kita bisa saling berbagi informasi dan pengalaman tukar pengalaman dan ini kita bangun kandangnya ini cukup sangat sederhana kini bahanya semua bekas ini gentengnya juga bekas di rumah ini ada pakai kelangsah namanya ini atau daun kelapa ya ini tempatnya ini lumayan jauh dari rumah jadi alatnya kita bawanya sedikit-sedikit dan untuk teman-teman yang izin untuk me yang memerlukan atau ingin melihat informasi tentang pembuatan atau pemotongan kayu chainsaw ini sahabat saya ini yang senior dari singa raja boleh leng bisa dikunjungi channelnya ya semoga bisa bermanfaat yang bagi teman yang bisa ingin melihat informasi tentang sensor atau chainsaw keahlian memotong kayu kunjungi teman saya nanti diskret di deskripsi ada saya taruh linknya semoga bisa bermanfaat ya ini teman saya dek hari channel ya ini eh selalu memberikan informasi tentang eh cara atau teknik me nembang pohon kayu yang besar-besar ya dan sekarang ini kita pantau dulu ini di kandang kita dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini ya sampai jumpa